Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengajak seluruh keluarga besar Korem 023 Kawal Samudera untuk terus menjaga sinergitas antara TNI dan Polri di daerah. Harapan tersebut disampaikan saat Kapolda Sumatera Utara mengunjungi markas Korem 023 Kawal Samudera di Jalan Datuk Itam, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya tersebut, Kapolda Irjen Pol Agus Andrianto juga hadir bersama istri dan didampingi oleh Karo SDN, Dirkrim Sus, Dirkrim Um, Dirintel, Dirpam Obfit, Kabit Propam, Kabit Dokkes, dan Kabit Humas. Kehadiran rombongan Kapolda Sumatera Utara disambut secara langsung oleh Danrem 023 Kawal Samudera Kolonel Infantri Muhammad Fajar beserta jajarannya. Danrem dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara dan rombongan atas kunjungannya di markas Korem untuk bertetap muka dan makan siang bersama. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto diselas-sela acara mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara 2018 berjalan dengan aman. Namun untuk tahapan Pilpres 2019 perlu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Kapolda mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kebersamaan TNI Polri dan Forkopimda agar menjadi lebih padu lagi terutama menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019. Yang pertama kami senang bawa pimpinan kami dari Sumatera Utara dan hal ini Bapak Kapolda Sumatera Utara bertunjung ke Koren 023 Kawal Samudera disini kami sambut beliau bersama-sama dengan seluruh jajaran TNI Polri dan Forkopimda. Kami makan siang bersama dan menerima arahan dari beliau. Kesan kami, beliau sebagai orang tua kami adalah sosok yang berkarisma, berkarakter kuat sebagai pemimpin di jajaran Polri. Dan kami senang bapak kami datang ke sini. Dari Sumatera Utara, penyikutan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!